Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, lagi bersama Reshya. Hari ini kita lagi ada di salah satu rumah YouTuber otomotif yang tak kenal banget di Indonesia, yaitu Kaden Dimas. Nah, kalau misalnya Kaden Dimas itu udah sering banget pasang aksesoris auto project di mobil-mobilnya, kalau misalnya kemarin udah kita pasangin aksesoris buat all new Innova-nya, dan sekarang, lihat nih, salah satu mobil terbarunya Kaden Dimas yaitu Hyundai Stargazer, bahwa kita pasangin beberapa aksesoris dari Auto Project, tapi spesialnya kita akan pasangin aksesoris karpet Max-Mate 70 untuk si mobil terbaru ini, yaitu Hyundai Stargazer. Nah, Auto Project itu belum punya pola karpet Max-Mate untuk si Stargazer ini. Kalian pasti tau kan, kalau misalnya spesiality-nya karpet Max-Mate dari Auto Project ini adalah dia bener-bener custom handmade untuk mobil-mobilnya, termasuk si mobil Hyundai Stargazer ini. Makanya hal ini kita spesial banget datang ke rumahnya Kaden Dimas untuk melakukan pola langsung di mobil Hyundai Stargazer-nya. Supaya apa? Supaya karpetnya itu bener-bener presisi sesuai dengan lantai si mobil Hyundai Stargazer ini. Nanti kita bakal langsung juga pasangin, kalau misalnya polanya udah jadi, kita bakal langsung pasangin karpetnya di mobil Hyundai Stargazer-nya. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu dan juga tekan loncengnya YouTube channelnya Auto Project. Oke sahabat, atau sekarang kita lagi ada Kak Henry yang lagi mola si pola karpet Max-Mate-nya. Langsung aja kita kepoin, dan kita tanya-tanya, kita ajak ngobrol gimana sih proses pemolaan dari karpet Max-Mate 7 ini. Kak Henry! Halo! Wah, lagi ngapain nih Kak? Lagi pola Stargazer, karena kan Stargazer ini kan baru. Jadi kita harus dipola dulu, biar ukuran karpetnya itu sesuai dengan karpet mobilnya aslinya. Oh, jadi bener-bener dilakukan secara detail banget supaya meng-cover seluruh dari lantai si mobil si Hyundai Stargazer ini, guys. Jadi, kita nggak main-main ya Kak, kita bener-bener melakukan proses pemolaan ini super-super detail. Makanya, ini kita lihat dari sini aja, kita udah sampai full kanan-kiri, depan-belakang, dan gas-nya juga aman. Jadi, kita memastikan untuk gas dan rem itu tidak nyangkut. Oke, itu yang paling penting ya Kak, itu kita mesti make sure kalau misalnya karpet kita itu tidak mengganggu proses mengemudi. Betul. Karena super membayakan banget kalau misalnya nanti kegeser-geser ataupun ngeganjel si pedal gas dan juga remnya. Nah, tadi aku lihat nih Kak Henry megang kertas-kertas gitu, aku pinjam ya Kak? Boleh, boleh, silahkan. Aku mau lihat nih, ini tuh sebenarnya apa sih dan kenapa mesti pakai ini untuk memola si karpet Max Mad 7D ini? Oke, jadi kenapa kita pakai karton ini? Karena kalau misalkan kita pakai koran biasa, kan dia lebih tipis kan? Jadi, untuk konturnya itu dia nggak akan bisa semulus dengan karton gitu. Karena kalau karton itu kan dia lurus dan tebal. Gitu, jadi pas ditempelin pun juga kan hasilnya lebih baik dibandingkan kalau kita pakai koran. Oke, ibarat kata mah lebih saklek gitu ya. Kalau misalnya kita mengukur pakai kertas yang lebih tebal seperti ini. Nah, ini juga kita nggak asal memola ya guys. Jadi bener-bener per part. Jadi sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita langsung gambarin suatu karton gede gitu ya. Tapi kita nggak memilih itu, jadi supaya lebih detail, supaya nantinya akan lebih presisi, kita pakai per part seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat. Nah, itu setiap ada lekukan itu akan kita pola terus. Aku boleh pinjam ya, Kak? Boleh, silahkan. Aku kasih lihat, nih, partnya beda-beda guys. Jadi ini untuk yang bagian sampingnya, ini bagian atasnya. Jadi bener-bener presisi banget nantinya gitu. Ini juga kita lakukan sampai kolong joknya ya. Betul, ada di bawah. Nanti bisa dilihat, ini bener-bener menutupi semuanya, bahkan sampai pinggiran-pinggiran part kecilnya. Kanan-kiri kita cover juga gitu. Jadi bener-bener kita mengusahakan yang sebaik mungkin untuk meng-cover semua. Betul. Semua lantainya. Kenapa sampai kanan-kiri lantainya, nggak cuma lantai aja, karena kalau misalkan nanti kita kena air atau apa, pasti kena karpet dasarnya. Betul. Kalau misalkan karpet dasarnya, lama-kelamaan kan dia bisa bau. Nah, kita mencegah itu, makanya itu kita full sampai kanan-kiri gitu. Jadi menghindari ada partikel-partikel kecil pun masuk ke dalam lantai dasarnya yang nantinya bakal bisa bikin jamur, lembab gitu. Nanti kita bakal ngeliat ya, gimana sih kalau misalnya udah jadinya. Ini kita lagi meliput untuk yang proses pemualannya dulu. Nah, ini untuk yang pengemudinya, bagian penumpangnya juga sama ya, Kak? Semua, dari depan, tengah, sampai belakang, sampai bagasi. Nah, yang kita tau kalau misalnya Hyundai Star Gazer ini, bagian roll keduanya adalah Captain Seat. Captain Seat. Jadi itu juga meng-cover semuanya. Nanti kalau misalnya udah jadipun, kita bakal ngecek gimana sih kalau misalnya dimajuin joknya, itu nggak bakal nyangkut sama sekali ya. Karena kita melihat dari situnya juga, karena setiap mobil itu beda-beda, ada yang bawah pakai motor untuk joknya atau apa. Nah, itu kita perhatikan juga. Jangan sampai dengan penambahan karpet kita ini, fleksibelnya jok itu menjadi bermasalah. Yang penting tidak mengurangi fitur-fitur yang udah ada di mobil Hyundai Star Gazer ini, guys. Nah, oke. Kalau misalnya nanti polanya sudah selesai, kira-kira proses selanjutnya apa nih, Kak? Nah, jadi setelah di pola ini, kita akan melakukan, apa namanya, scanning. Setelah scanning, kita akan masukin ke sistem. Dari sistem, akan kita potong dengan mesin CNC. Jadi mesin CNC kita juga bukan mesin yang abal-abal. Abal-abal lah. Teknologinya juga canggih banget ya, Kak? Teknologinya canggih. Mungkin nanti bisa dilihat, kita kasih tahu videonya untuk masalah cuttingnya dan lainnya. Dan itu akan membuat karpet kita itu jahitannya lebih rapi. Betul. Dan tidak berindel-berindel gitu ya, Kak? Tidak mengganggu. Karena kalau misalkan satu pola bermasalah, itu akan berubah, jadi semuanya jadi bermasalah. Nah, itu yang paling penting ya? Betul. Karena kenapa mesin pakai, kita cutting pakai mesin CNC? Karena untuk akuratnya itu pasti 100%. Kalau untuk mesin cutting CNC gitu. Nah, kalau misalnya sudah akurat, yang pastinya nanti karpetnya yang sudah jadi, pasti lebih presisi juga. Kalau misalnya sudah dipasangin di mobil Hyundai Stargeazer-nya. Nah, kalau misalnya nanti polanya sudah selesai, kemudian sudah bisa jahit, habis itu sudah ya? Sudah. Nanti tinggal dipasangin aja. Dan sahabat Toto juga sudah tinggal bisa order aja langsung. Dan itu juga sudah plug and play, bener gak sih? Jadi gampang banget karena Max Pacita itu spesiality-nya adalah punya lapisan velcro juga, jadi sudah bakal menempel di lapisan dasar, lantai dasar, atau karpet dasar si mobil Hyundai Stargeazer-nya. Betul. Nah, kenapa harus pakai velcro? Karena kalau misalkan karpet dasar itu gak pakai velcro, dia akan jalan-jalan, akan gak bisa stay karpetnya itu. Karena jadi bahaya nanti. Nanti kita bakal kasih unjuk kalau misalnya karpetnya udah jadi ya. Oke, Kak Henry, thank you banget. Boleh dilanjutkan proses pola-pola. Nanti karpetnya bisa selesai, kita kasih tau ke sahabat Toto. Oke. Oke, sahabat Toto, sekarang kita udah di hari yang berbeda nih ya, Kak Henry. Kalau misalnya kemarin kita datang ke sini buat pola karpetnya. Sekarang di depan saya ini udah ada karpetnya yang jadi ya, Kak Henry. Kak Henry, tanya-tanya dulu dong. Kemarin kan udah pola, terus Kak Henry juga udah bawa polanya untuk dibuat karpetnya ya. Berapa lama sih sampai karpetnya jadi? Tolong dijelaskan dong. Jadi setelah pola itu, kita akan proses di dua mingguan. Karena dua mingguan itu ada beberapa proses, yang pertama itu di scanning. Setelah di scanning, itu kita akan masukkan ke sistem. Nah, masukkan ke sistem dan lainnya, masuk ke sistem kita untuk di mesin CNC kita. Setelah dimasukkan ke mesin CNC, kita potong, habis itu dijahit. Setelah dijahit, penggabungan, finishing, dan lain-lain, QC, sampai ke setelah di packaging. Nah, makanya hari ini kita baru selesai, dan tadi udah dipasang juga, dan hasilnya lumayan bagus juga sih. Dan juga kandirin dimas juga cukup puas. Betul. Puas banget malah. Langsung aja kita mau lihat dulu nih, sebelum kita lihat di mobilnya. Kita mau juga kasih informasi sedikit ke sahabat Toto nih, gimana sih kalau misalnya karpetnya udah jadi, bakal jadi perpat seperti ini. Nih, ini untuk yang kursi penumpang ya, bagian depan. Ini supir sebelah kanan. Oh, sorry. Bagian supir driver sebelah kanan bahkan ya. Ini cuma sampel aja. Betul. Jadi, coba dong Kak Henry jelasin. Jadi, ini karpet slidegezer yang tanpa coil. Nah, kan banyak yang nanya, kalau tanpa coil itu tetap dapet heel pad atau tidak gitu kan. Nah, jawabannya adalah tetap pakai heel pad seperti ini. Beda dengan yang pakai coil. Kalau coil itu kan ada bacaan yang max matte. Kalau ini enggak, dia langsung berbentuk seperti ini aja. Nah, disini logonya taruh disini. Dan kita ada klip baru, yang itu klip lidah seperti ini. Nah, ini biar lebih mengunci. Jadi, sebenarnya kalau misalkan kita mau bersihin, khususnya yang dua lapis, yang dibersihkan, yang dicopot itu cuma coilnya aja. Ini enggak usah dicopot. Karena ini sudah kita pakai klip seperti ini. Dan pembersihannya juga gampang. Tinggal dilap aja pakai Hanebo atau pakai apa. Karena dia bahannya sendiri itu PVC leather juga. Jadi mudah banget. Dan paling penting adalah dia itu waterproof. Kalau misalnya, sahabat-sahabat ketumpahan cairan pun, dia enggak bakal langsung rambis ke bawah ya, Kak. Betul, tinggal dilap aja. Tinggal dilap aja cukup. Nah, kalau misalnya tadi Kak Henry bilang, itu yang untuk dua lapis, kalau misalnya pakai coil mat, enggak usah dicopot yang 70-nya. Jadi cuma coil mat aja. Jadi kita bakal praktekin di bawah. Yang ini juga, kalau misalkan mau dibersihin, ya udah bersihin di sini aja. Betul. Kalau misalnya untuk yang enggak pakai coil mat seperti ini, tinggal dibersihin yang 70-nya aja cukup. Dan istimewanya adalah, yang pakai coil ataupun yang enggak pakai coil, tetap ada heel pad-nya. Jadi kalau misalnya kalian mengamudi pun, kakinya tetap aman dan juga nyaman ya. Betul. Oke, ini lapisan velcro udah kita bahas juga. Langsung aja deh, tanpa lama lagi kita langsung ngeliat gimana tampilan karpet Maxima 70-nya kalau misalnya udah kita pasangin di Hyundai Stargazer. Stargazer. Nah, guys, sekarang kita bakal ngeliat gimana karpetnya kalau udah terpasang di mobil Hyundai Stargazernya. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu YouTube channel-nya Auto Project dan juga nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya ada video baru di Auto Project. Langsung aja ke Henry, tanpa lama lagi kita bakal ngeliat gimana sih karpetnya. Wow, tuh. Bisa diliat. Oke, jadi. Kita bahas satu-satu dulu ini dari yang row depan untuk pengemudi ya. Ya, ini untuk daerah pengemudi. Di sini kita gas dan remnya itu kita perhatikan banget. Ini udah kita tes dan aman. Jadi itu bener-bener penting banget sahabat kok. Gak ngeganjel untuk pedal gas dan juga rem. Karena tau dong gimana bahayanya kalau misalnya kalian lagi mengemudi tapi pedalnya itu bakal ngeganjel sama karpetnya. Jadi kita mikirin itu banget. Jadi kita udah tes juga, udah quality check juga ya. Kuali kontrol juga. Ini gak mengganjel sama sekali. Selanjutnya Kak Henry duduk di atas untuk protekin. Kalau misalnya diinjek pedal gas dan juga rem ini gak bakal nyangkut sama sekali. See. Dan istimewanya kita apakah Henry? Dia meng-covernya tuh full. Meng-cover full sampai atasnya. Sampai karpet dasarnya bahkan gak kelihatan sama sekali lagi ya. Betul. Terus sama di bagian supir itu emang kita dikasih heel pad khusus ini. Yang kita bahas tadi ya. Ya betul. Heel pad ini untuk sandaran kaki kita. Jadi biar gak langsung masuk ke coilnya. Jadi untuk pemakaiannya juga lebih enak gitu nanti ke depannya. Jadi unsur kenyamanannya pun kita perhatikan juga. Betul. Nah sahabat kok bisa ngeliat juga ini kita sampai bagian sampingnya pun kita perhatiin. Jadi bener-bener meng-cover semuanya. Kalian juga bisa ngeliat sampai ujung atas. Tuh. Sampai pijakan kaki kiri kita bakal ada lapisan si Max Mata sendiri. Jadi bener-bener bakal aman dan juga nyaman banget. Nah tadi yang seperti Kak Henry bilang kita ada klip tambahan untuk diselitkan di sini. Jadi ini ya Risa buktiin kalau misalnya karpet ini gak bakal goyang-goyang. Tuh. Jadi super aman banget kalau misalnya kalian pakai buat mengemudi. Nih. Dan juga kalau misalnya kita majuin atau mundurin joknya dia gak ngeganjel sama sekali sahabat-sahabat. Bener-bener kalau misalnya kita itu mengutamakan keselamatan juga kenyamanannya. Bener kan? Nah dan juga di bagian bawah sini bagian bawah kursi joknya ini sudah ter-cover juga karpet Max Mata-nya dari row yang kedua. Nanti kita bakal ngeliat. Jadi kalau misalnya kalian kejatuhan makanan dan makanannya itu kekolong tetap aman gak bakal kena karpet dasarnya. Gitu. Nah untuk yang karpet Max Mata-nya dengan coil mat tadi Kak Henty juga udah jelasin yang ini aja nih yang tinggal dicopot karena super mudah banget dicopotnya. Ada clip-nya jadi kalau misalnya kalian mau bersihin mobil bersihin karpetnya tinggal tarik aja coil mat-nya ini yang dibersihkan. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian nginjek tanah sepatu kalian kena karpetnya terus kering jadi kotor nyelip-nyelip yang ininya aja yang dicuci. Tapi kalau misalnya ada kotoran yang jatuh ke 7D-nya ini juga gampang banget dibersihinnya karena bahannya itu PVC leather tadi seperti yang kita bilang. Nah sahabat Toto mungkin kalau misalnya udah ada yang mau beli Max Mata-nya itu kita udah kasih cadangan dan klip pinggirnya juga kalau misalkan masih kurang akan bisa juga ditambahin lagi dan ada clip-clip kayak gini ini khusus buat di coil. Oke. Coba ya kita praktekin. Nah coil itu clip kita yang terbaru punya kita itu ini udah di inovasi. Jadi clip ini gak gampang patah di ujung sini nih. Biasanya clip-clip itu ini gampang patah. Punya kita enggak. Kita tinggal klip aja. mau misalkan asal pasang begini dia udah langsung. Otomotis masuk gitu ya? Ya karena ujungnya ini udah dibikin lebih bagus dan pemasangan lebih gampang. Jadi antara 7D dan coil itu gak gampang copot. Karena ada beberapa yang clip-nya itu gampang copot. Jadi kalau clip itu gampang copot akan jadi masalah nanti di bagian supirnya. Oke. karena dia akan bisa nyangkut dengan gas dan remnya. Jadi kualitas dari clip ini pun juga penting banget ya. Gak cuma ngkarpetnya aja tapi part pendukungnya seperti ini juga kita perhatikan. Jadi ini bener-bener kita beda dari yang lain banget. Ini gak mungkin gak bakal cepat pecah. Jadi bakal tahan lama juga. Dan gak gampang patah. Jadi udah gak perlu bingung lagi kalau misalnya sahabat Toto kita kasih gini ya naikah entry ya. Itu sahabat Toto. Nah sahabat Toto sekarang kita udah ada di row keduanya si Hyundai Stargazernya. Nah kebetulan ini Dimas ini adalah yang Captain Seed ya. Jadi bisa dilihat ya sahabat Toto kalau misalnya walaupun even Captain Seed kita sudah cover juga bagian lorong sininya. Lorong Isle Island. Teribet banget sih. Pokoknya kita juga sudah meng-cover si lorong Island-nya. Jadi bener-bener ke-cover semua. Nah Kak Henry betul. Nih bagian bawahnya tadi seperti yang kita tunjukin bagian bawah jok depannya pun kita sudah cover juga sudah ditutupi juga ya ada kangkas Max Mad-nya dan sama coil mat-coil mat-nya juga jadi gak cuma 7D juga ya Kak? Kita full sampai ujung sini dan kanan-kiri terus sampai belakang dan kalian juga gak perlu khawatir kalau misalnya coil mat-nya si row 2 ini juga bisa dipasang copot. Bener gak? Betul. Jadi gak cuma bagian depan aja tapi bagian row ke-2 sampai row ke-3 pun bisa dicopot pasang si coil mat-nya gitu. Nah bisa dilihat nih kalau misalnya kotak-kotak seperti ini kalian gak perlu cabut sisa pendinya kalian cukup lap aja jadi ini bener-bener bahannya itu gampang banget dibersihkan dan pentingnya karena ini Kak Deni Mas juga mobil keluarga ya Kak? Betul. Si Max Mad ini bener-bener odorless bener gak? Odorless itu biar mobil itu kan kadang kita sering kepanasan kan? Betul. Nah otomatis kalau misalnya kepanasan hawa-hawa yang bau di mobil itu akan naik ke atas bener-bener lama-kelamaan mobil itu jadi bau dan gak enak dan bisa membayarkan kesehatan juga betul apalagi kalau misalnya bawa anak-anak tapi kalau misalnya Max Mad udah odorless jadi aman banget dan juga row ke-2 ini ada clip-clipnya juga jadi sudah dipastikan tidak akan goyang-goyang even kalian gesek-gesek seperti ini betul jadi oke banget dan row ke-3 nya sama walaupun spasenya kecil tapi kita juga memperhatikan kita tutupin juga sama Max Mad 7D nya plus ada coil mat nya dan langsung aja kita move ke bagian terakhir yaitu bagian bagasinya nah sahabat-sahabat yang terakhir kita sudah ada di part belakang yaitu bagasinya jadi kalau misalnya bagian bagasi ini dia gak pakai coil mat atau carpet minyak tapi tetap ada 7D yang meng-cover nah uniknya nih Kak Henry ini beda ya jadi itu gak cuma bagian ini aja tapi bagian sini juga betul kenapa tuh Kak? jadi kita inovasi terus ada beberapa mobil yang udah ada seperti ini ada beberapa mobil yang belum ada jadi sampai saat ini kita tetap mengumpulkan data-datanya agar semua mobil bisa sampai ke belakang bagasi ini karena apa? ada beberapa mobil yang row ke-3 nya itu ternyata bisa rata bener gak? betul ini ya coba kita cek kalau misalnya mobil stargazer ini dia itu row ke-3 nya kalau misalnya gak dipakai dia bisa rata betul jadi kalau misalnya kita bawa barang dan barangnya itu kena yang di sini tetap ada si carpet text mat nya jadi ter-cover bener jadi ter-cover jadi aman banget kalau misalnya kalian bawa barang berat atau bawa barang-barang cairan betul atau yang kotor seperti sepatu itu aman banget tinggal taruh di sini aja tinggal dilap aja dan paling penting adalah carpet 7D bagian bagasi ini juga ada lapisan velcro nya jadi dia gak akan geser gak akan geser nah kita mau kasih info juga kalau misalnya si carpet maxpet ini punya dua tipe pilihan motif motif yang ini kebetulan yang solitaire solitaire ada lagi yang diamond dan juga pilihan warnanya apa juga untuk warna itu ada warna brown sorry brown brown coffee terus black dan beige gitu oke ini tadi kita lalu jadi nanti tinggal pilih aja mau warna apa mobil apa pakai coil atau tidak itu akan kita bikinkan nanti segampang itu karena tinggal diseselenggit sama selera kalian kita hampir semua mobil udah ada ya kak hampir semua bahkan kalau misalnya gak ada kita bisa datang untuk pola bener ya betul gitu nah ini udah kita spill dari raw pertama raw kedua sampai raw tiga dan juga bagasi kita penasaran nih kak kalau misalnya kak Dendimas ngelihat maxpet ini gimana betul langsung aja kita tanya oke sahabat terus sekarang kita udah selesai pasangin karpet maxmatnya buat Hyundai Stargazernya kak Dendimas udah ada kak Dendimas ya di sini nih hai 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 pengennya sahabat oto kak oh sahabat oto sahabat oto kak Dimas thank you banget ya udah kasih kesempatan kita buat pasangin karpet maxmat ke Hyundai Stargazernya sebelumnya udah kita danainin juga Innova-nya kak Dendimas betul betul sekarang giliran si Hyundai Stargazernya udah dipasang udah dilihat juga nih sama kak Dendimas tadi gimana kak testimoninya kasih dong testimoninya barangnya presisi ya aku suka sih presisi itu karena kemarin kan udah dimal segalain kan betul enggak apa ya enggak ada sisa-sisaan atau enggak ada yang kelebihan pas itu bagus menurutku terus ada velcro-nya jadi enggak geser-geser kan betul selain itu ada pegangan clip ya jadi yang disela-sela pasti itu juga ternyata berpengaruh sekali biar enggak geser biar enggak makin geser-geser kan terus sampai ke bawah jok ya ternyata ya betul aku kaget aku pikir cuma di area kaki-kaki doang ternyata sampai di bawah jok jadi sangat-sangat melindungi ya betul jadi sekarang bener-bener sudah menutupi segala sisi dari karpet dasarnya betul pokoknya area selain jok udah ketutup semua ya betul jadi gimana kak puas? puas dong apalagi gua udah ganti klakson kan betul banget jadi enggak cuma karpet max-mat doang tapi kita udah gantiin klakson buat Hyundai Stargazer kenapa sih kak mau ganti klakson? biasanya yang punya Hyundai Stargazer pasti tau lah klaksonnya kayak gimana dia biasanya kayak kok klaksonnya gini ya gitu nah ini salah satu cara buat ganti sekali jadi pasang karpet sekalian dipasangin klakson dan bisa di rumah lagi bener-bener jadi sekarang klaksonnya auto-project pun juga bisa dipasang di Hyundai Stargazer gitu sahabat-sahabat betul oke jadi kesimpulannya kak Denimas juga udah puas banget nih ya puas banget sama karpet max-mat kita dan juga akses lainnya thank you banget kak Denimas aku yang thank you thank you loh sudah mau jauh-jauh kesini ya iya dari garage kemanin kan kak Denimas yang kesana sekarang kita sama layanan auto-project tobel langsung dateng kesini buat pasangin aksesoris auto-project buat mobilnya kak Denimas semoga next time ada kesempatan buat pasangin aksesoris buat mobil-mobil lainnya boleh dong ditunggu pokoknya kalau misalnya ada mobil baru langsung oh siap tenang tenang bareng sebuah Mbak Reysa halo ada mobil lagi nih tolong di dandanin ya gitu ya aku mau disini gitu ya akan segera setel thank you banget kak Denimas jangan lupa subscribe channel ini kak Denimas dimanakah at Denimas jangan lupa ya jangan lupa juga buat subscribe channelnya auto-project dan juga follow instagram kita at auto-project thank you kak Denimas thank you Mbak Reysa see you next time thank you guys for watching see you in the next video auto-project bikin mobil auto-project bye-bye 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 Terima kasih.